Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Juli mendatang menjadi penanda dimulainya petualangan Simone Inzaghi di Inter. Ya, dalam waktu kurang dari satu bulan ke depan, Inter mengonfirmasi persiapan pramusim klub jelang musim 2021-2022 akan resmi bergulir. Kemarin Inzaghi menyampaikan salam perpisahan yang ia tujukan kepada fans Lazio yang dimuat di Corriere dello Sport. Ini tidak mudah untuk membuka lembaran baru. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan dalam waktu satu menit atau satu pekan. Butuh waktu untuk bisa memproses perasaanku dan perubahan radikal di mana emosi saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Saya tidak memiliki masalah untuk mengakui jika meninggalkan Lazio adalah salah satu keputusan paling sulit dalam hidupku. Saya bahkan masih belum bisa kembali ke Formelo dan mengosongkan lokerku di sana. Namun saya juga seorang profesional dan itu kenapa tekad dan keinginanku untuk terus mengembangkan diriku, akhirnya membawaku pergi dari kota Roma. Saya tidak membantah jika saat ini saya sepenuhnya fokus dengan petualangan yang baru dan menarik ini bersama Inter. Ashla Yang secara resmi meninggalkan Inter untuk bergabung dengan klub Liga Premier Aston Villa. Masa kontraknya di Inter habis pada akhir Juni 2021 ini. Dia memilih tak memperpanjang masa tinggalnya di GCP Meaza serta memutuskan pulang ke negara asalnya Inggris. Klub yang berbasis di Birmingham itu telah mengumumkan prekrutan kembali Yang dengan status bebas transfer dari Nerazzurri. Yang menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan Villa setelah menjadi pemain penting di bawah asuhan mantan manajer Inter Antonio Conte. Villa sendiri bukan klub yang asing bagi Yang di mana ia pernah berkarir di sana antara 2007 hingga 2011. Serta mengoleksi 190 pertandingan bersama The Lions dengan catatan 38 gol. Yang tidak menutupi kebahagiaannya bisa kembali berseragam Aston Villa. Dia mengaku bersemangat memulai musim baru bareng Jack Grealish dan kawan-kawan. Bek Inter Andrea Ranocia tampaknya akan menerima perpanjangan kontrak satu tahun yang ditawarkan oleh Inter. Corriere de los Sport melaporkan bahwa dalam pertemuan kemarin, Direktur Olahraga Inter secara resmi mengajukan proposal kepada agennya Tulio Tinti. Kontrak Ranocia akan berakhir pada 30 Juni, tetapi Inter ingin mempertahankan sang pemain untuk satu musim lagi dan mengajukan tawaran agar dia tetap di klub selama satu tahun lagi dengan opsi bagi Inter untuk memperpanjang musim berikutnya. Peman berusia 33 tahun itu juga menerima tawaran kontrak dari Spanyol, namun diperkirakan lebih memilih bertahan di Milan, dan dengan senang hati memperbarui kontrak dengan Nerazzurri. Ranocia telah membuat 216 penampilan bersama Nerazzurri sejak bergabung dari Genoa pada 2012. Mantan keeper Krotone Alex Kordas telah menandatangani kontraknya untuk menjadi bagian dari skuad Inter Milan musim depan, menurut laporan dari AFC Inter News. Setelah menjalani tes medis baru-baru ini, Kordas langsung menandatangani kontrak untuk menjadi amunisi baru dalam skuad Inter di kampanye musim depan. Kordas kembali ke Inter setelah mengembara selama 15 tahun, di mana ia pergi secara permanen pada tahun 2006 demi bisa bermain secara reguler. Kehadiran sang penjaga gawang bukan menjadi pilihan pertama sebagai pengganti Samir Handanovic, tetapi ia akan menjadi opsi yang berharga di bangku cadangan dan ruang ganti Nerazzurri. Nama terbaru yang muncul sebagai calon suksesor Handanovic adalah penjaga gawang Fiorentina, Barlomi Dragoski. Menurut laporan dari Tutosport, pelatih baru Inter Simone Inzaghi telah setuju dengan rencana manajemen klub untuk merekrut Dragoski di bursa transfer musim panas ini. Adapun masa depan keeper pilihan kedua Inter saat ini, Lonut Radu tampaknya sangat jauh dari Guiseppe Meazza, di mana ada dua tim yang terus memantaunya, yakni Helas Verona dan Cagliari. Verona dan Cagliari menjadikan Radu sebagai rencana BGK keeper utama mereka, yakni Silvestri dan Krakno memutuskan hengkang. Gelandang Barcelona, Mira Lempianic telah mencari celah untuk bisa hengkang dari Camp Nou di bursa transfer musim panas ini, di mana Inter disebut-sebut sebagai salah satu tujuan yang menarik baginya. Saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, jurnalis Sandro Sabatini mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu sangat ingin kembali ke Italia karena ia sulit mendapat menit bermain di bawah pelatih Ronald Koeman sejak pindah dari Juventus pada musim panas lalu. Sabatini menyatakan bahwa sang pemain akan melakukan segala cara agar bisa kembali ke Italia meskipun harus rela gajinya dipangkas. Juventus tetap menjadi pilihan utamanya, tapi ia juga sangat terbuka untuk kemungkinan kepindahan ke Nerazzurri. Tim Nasional Denmark hari ini merilis pernyataan jika Christian Eriksen akan mendapatkan implant defibrillator ICD yang akan ditanam pada tubuhnya. Sebuah alat yang digunakan untuk mengatasi detak jantung yang tidak normal yang parah. Alat ini akan mengalirkan kejutan atau tegangan listrik saat jantung berdetak terlalu lambat atau cepat. Hal yang menjadi pertanyaan di benak para interisti di seluruh dunia adalah apakah Eriksen akan bisa kembali bermain untuk La Benea Mata? Lagazita Delosport memberikan penjelasan. Saat ini ada pesepak bola yang bermain dengan ICD ini terpasang dalam tubuhnya. Salah satu contohnya adalah Deliblin bersama Tim Nasional Belanda. Sayangnya di Italia hal ini dilarang. Itu kenapa pemeriksaan berikutnya yang akan dilakukan Eriksen dalam beberapa pekan ke depan akan sangat penting untuk mengetahui apakah alat ini hanya akan dipasang sementara atau permanen. Hal terpenting untuk saat ini adalah Eriksen dalam keadaan baik-baik saja. Romelu Lukaku didobatkan sebagai start of the match oleh UEFA dalam kemenangan 2-1 Belgia atas Denmark. Lukaku berperan penting dalam kedua gol tim yang dicetak Thorgan Hazard dan Kevin De Bruyne. Ini adalah gelar start of the match kedua beruntun setelah mendapatkan penghargaan serupa saat Belgia mengalahkan Rusia di laga perdana grup B. Pada laga tadi malam antara Belgia dan Denmark, Keijar si raksasa Eriksen diluncurkan di lapangan sebelum kick-off dan pertandingan dihentikan setelah 10 menit dengan para pemain dan penonton yang memberi penghormatan kepada Christian Eriksen. Rekan setim Eriksen di Inter, Romelu Lukaku tampak emosional selama menit-menit tepuk tangan untuk Eriksen. Mantan striker Manchester United itu mendedikasikan kemenangan Belgia untuk rekan setimnya di Inter pekan lalu dan baru-baru ini mengklaim dia ingin mengunjungi temannya sesegera mungkin. Romelu Lukaku tak mau ketinggalan ramai-ramai botol Coca-Cola dan Heineken di konferensi PERS Euro 2020. Dia mengikuti tren dengan menyingkirkan botol Heineken tapi meminta deal kerjasama ke Coca-Cola. Aksi itu ia lakukan saat melakoni jumpa media usai laga Denmark versus Belgia. Saat melakoni konferensi PERS, Lukaku menyebut nama Coca-Cola dan menyampaikan permintaan untuk menghubungi perusahaan agensi Roc Nation yang bekerjasama dengan striker Belgia itu. Coca-Cola hubungi Roc Nation, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ucap Lukaku sambil tersenyum. Menariknya usai memberi pesan kepada Coca-Cola itu Lukaku menyingkirkan botol Heineken yang memindahkan jauh botol Heineken yang semula ada di depannya. Presiden Inter Stefan Zhang dan CEO klub Alessandro Antonello kemarin bertemu dengan wali kota Milano. Giuseppe Salah membahas rencana proyek stadion baru klub yang nasibnya masih belum jelas selama beberapa waktu terakhir. Seperti yang kita ingat, proyek stadion ini tengah terhenti karena wali kota Milano, BP Salah menginginkan jaminan komitmen suning di Inter. Terutama usai isu penjualan klub merebak sejak awal tahun ini. Laporan dari Angsa mengabarkan jika dalam pertemuan kemarin, perwakilan dari Inter ini menegaskan soal komitmen jangka menengah hingga panjang suning sebagai pemilik Inter. Wali kota Salah menegaskan kontinuitas kepemilikan semacam ini akan menjadi syarat penting kelayakan proyek stadion baru. Zang juga menyoroti dorongan secara ekonomi yang akan ditimbulkan dari stadion baru ini bagi kota Milan, dengan nilai strategisnya bagi Inter sebagai lembaga ekonomi yang berharga dalam pemulihan ekonomi kota. Pertemuan sendiri digelar di Palazzo Marino dan berlangsung ramah, dengan semua pihak berniat untuk terus melanjutkan dialog tentang proyek ini. Salah yang juga seorang fans Inter memanfaatkan momen kemarin untuk memberi ucapan selamat dan menyampaikan kepuasannya soal Scudetto yang akhirnya kembali ke kota ini setelah hampir satu dekade. Terima kasih telah menonton!